Intro Kebanyakan dari kita pasti suka dengan coklat. Baik itu coklat murni atau coklat olahan seperti kue. Namun, bagaimana coklat ini dibuat? Coklat yang kita suka semuanya berawal dari biji kakao, yang diolah dengan proses yang menyerupai kopi. Pohon kakao sendiri adalah tanaman asli dari Amerika Selatan. Tetapi sekarang ditanam di berbagai kawasan tropika. Tanaman kakao yang ditanam di pergebunan pada umumnya adalah kakao jenis forastero atau kakao lindak, kriolo atau kakomulia, dan hibrida, yaitu hasil persilangan antara jenis forastero dan kirolo. Berdasarkan data pada tahun 2020, negara yang menempati penghasil kakao terbesar di dunia adalah negara Pantai Gading, yaitu tiga negara di Afrika Barat dengan nilai produksi kakao 2 juta ton. Sedangkan di tempat kedua diduduki negara Ghana dan di susul Indonesia pada nomor tiga. Pada liputan kali ini, kita akan mengunjungi proses perkebunan kakao dan juga proses pengolahan coklat. Episode ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Kini kita mengunjungi hutan beriklim tropis di daerah Katulistiwa, di mana tanaman kakao tumbuh subur dan juga memiliki jumlah yang sangat luas. Secara umum, tanaman kakao tumbuh baik di daerah dataran rendah beriklim basah. Tanaman kakao dapat mentolerir terhadap pH rendah dan memiliki curah hujan tahunan yang rendah. Tanaman kakao dapat dibudidayakan melalui bijinya, sehingga petani akan menyemai biji-biji kakao tua pada polybag yang berisi media tanam. Kemudian menyiram dan menempatkannya di rumah pembibitan, serta menghindarkannya terkena matahari secara langsung. Namun sayangnya, budidaya kakao melalui bijinya perlu waktu 2 hingga 3 tahun untuk pohon mulai menghasilkan buah kakao. Oleh karena itu, petani akan menggabungkan dengan teknik okulasi atau juga dengan teknik sambung pucuk, di mana teknik ini dapat menawarkan bibit yang dapat mulai berbuah pada umur 9 bulan. Sementara itu, pada devisi penelitian milik pemerintah, akan terus mengembangkan berbagai jenis bibit kakao baru yang dapat menjadikan solusi permasalahan terkini bagi para petani kakao, seperti buah yang mati karena kering, dan juga pohon yang terserang penyakit. Hasil dari bibit unggulan ini akan dibagikan dengan cara mengirim batang pohon untuk digunakan sebagai bahan okulasi atau sambung pucuk. Salah satu rahasia kesuksesan negara Pantai Gading menjadi penghasil kakao terbesar dunia adalah pengembangan dan pendampingan secara terus-menerus, sehingga lebih banyak warga yang berpartisipasi menanam pohon kakao. Salah satu usahanya adalah penyediaan bibit unggul secara gratis di pergebunan pembibitan milik pemerintah dan juga perusahaan eksportir. Pohon kakao dapat mencapai ketinggian 10 meter. Akan tetapi, petani akan membatasi tinggi pohon untuk tidak lebih dari 5 meter dengan mengarahkan tajuk tumbuh menyamping dan meluas. Hal ini dilakukan untuk memperbanyak cabang produktif. Bunga kakao sempurna berukuran kecil dengan diameter maksimum 3 cm. Penyerbukan bunga kakao biasanya dilakukan oleh serangga dan terjadi pada malam hari. Namun untuk menghasilkan lebih banyak bakal buah, petani juga kerap membantu penyerbukan ini secara manual. Cara ini terbukti menghasilkan lebih banyak buah kakao dibanding mengandalkan penyerbukan alami. Setelah petani berhasil membantu penyerbukan bunga tanaman kakao, petani perlu menunggu 175 hari untuk mulai memanennya. Karena munculnya bunga kakao secara bergantian memungkinkan proses pemanenan dapat dilakukan selama hampir 1 tahun. Pemanenan kakao biasanya dilakukan dengan tangan. Buah kakao yang dipetik adalah buah kakao yang memiliki warna cenderung kuning atau jingga tergantung jenis kakao. Pada proses pemanenan buah kakao biasanya dilakukan secara kelompok melalui dua tahapan proses. Pertama, para petani akan memetik buah kakao yang sudah tua dan juga mengumpulkan buah-buah kakao yang berjatuhan. Kemudian mengumpulkannya menjadi satu. Pada proses kedua adalah membuka kulit luar buah kakao dan mengumpulkan biji yang masih dibalut dengan daging segar yang memiliki rasa manis. Setelah semua biji segar ini terkumpul, beberapa petani akan membuat fermentasi alami secara manual untuk menyingkirkan daging buah kakao yang masih menempel pada bijinya. Kemudian mengeringkannya sehingga harga jual lebih tinggi. Namun di sisi lain lebih banyak petani yang akan menjual dalam kondisi segar seperti ini kepada para tengkulak. Setelah biji-biji kakao segar ini terkumpul, pekerja akan menempatkan biji kakao ini pada wadah-wadah kayu yang tersedia untuk dibiarkan beberapa hari sehingga terjadi fermentasi. Selama proses fermentasi ini, biji dan daging buah berkeringat dan suhu naik drastis. Setelah proses fermentasi selesai, daging buah yang tebal akan mencair dan melunak sehingga membuat daging kakao menjadi mudah untuk dipisahkan. Kemudian biji kakao ini akan dicuci dengan air untuk menghilangkan daging kakao. Kemudian pekerja akan menjemurnya di bawah sinar matahari. Pengeringan di bawah sinar matahari lebih baik daripada pengeringan dengan cara buatan karena tidak ada rasa asing seperti asap atau minyak yang menempel. Biji kakao ini harus benar-benar kering untuk proses pengiriman ke luar negeri. Umumnya, biji-biji kakao ini akan diekspor dalam karung goni. Setelah memenuhi syarat kualitas dan surat-surat, biji kakao ini siap untuk dikirim. Sementara itu, pada pabrik pengolahan coklat di Swiss, karung-karung biji kakao ini akan diperiksa kualitasnya. Kemudian, mengkategorikan jenis kakao berdasarkan daerah tumbuhnya. Karena biji kakao dari daerah yang berbeda, memiliki rasa yang berbeda. Sehingga pekerja dapat menentukan sifat-sifat yang perlu dipertahankan dan juga membersihkan biji dari kemungkinan terkontaminasi benda asing dengan sistem infrared. Kemudian, pekerja akan memasukkan biji kakao ini ke mesin sangrai otomatis yang akan mengeluarkan air dalam kakao. Sehingga kelembaban di dalam kakao akan menguat. Cangkang terlepas dari inti, kemudian biji dipecahkan, dan cangkang ringan disedot oleh mesin vakum. Sehingga yang keluar dari mesin ini adalah apa yang disebut dengan aplikasi, yaitu bagian inti dari biji kakao. Kemudian, mesin ini disiapkan untuk proses selanjutnya. Pada proses ini, aroma khas kakao akan muncul. Hasil akhir dari mesin ini adalah kakao kental, sehingga memungkinkan untuk disimpan sementara. Selanjutnya, untuk produk akhir coklat swiss yang terkenal, pekerja akan mencampurkan coklat ini dengan bubuk susu, mentega kakao, gula, vanila, dan dengan bahan-bahan lain yang menghasilkan adonan coklat yang memiliki rasa coklat seperti yang kamu kenal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!